Intro Halo sobat semua, jumpa lagi dengan admin Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja Pada video kali ini, admin akan membahas manfaat baru yang berjudul Absolute Necromancer Bagaimanakah keseruan ceritanya? Simak baik-baik video ini Baiklah tanpa berlama-lama lagi Langsung saja, mari kita mulai ceritanya Sebuah perubahan telah terjadi pada dunia Bencana alam menimpa mahluk bumi akibat dari penyerangan monster ganas Saat semua dalam bahaya, mereka kemudian mulai bermunculan secara tiba-tiba Menekan dunia sampai di ambang kehancuran Bahkan jumlah monster tersebut ada banyak sekali Mereka muncul dari dalam tower yang memberikan para monster kekuatan dan juga kekuasaan Manusia menyebut tower itu sebagai tower iblis ataupun tower dewa Disebut demikian, karena selain membahayakan kehidupan manusia Namun misi dari dewa juga telah muncul Yaitu misi memanjat tower itu Dan segala hal yang diinginkan akan ada di dalamnya Kekuatan, harta, dan segalanya Semuanya akan diberikan dengan menyelesaikan misi di dalam tower Sebuah menara masif dengan total 999 lantai Makhluk yang memberikan misi itu adalah para dewa Dan juga para daemon Pemerintah di seluruh dunia telah berusaha menghentikan orang-orang untuk mendekatinya Namun tak ada seorang pun yang bisa menghentikan semua orang yang ingin menyelesaikan menara tersebut Seperti yang telah dijelaskan oleh para dewa dan juga para daemon Mereka yang berusaha menghentikan orang lain dari menantang tower ini Mereka akan dihukum Singkat cerita Sudah 5 tahun berlalu Semenjak miliaran orang mulai menaruh perhatian terhadap tower Seorang penghuni tower berkata Mari kita mulai percobaan umat manusia pertama dalam menyelesaikan misi di lantai yang ke-600 Terjadi ledakan dahsyat di hadapan pria itu Di hadapannya muncul sekelompok manusia yang baru pertama kali mencapai lantai ke-600 Mereka disebut dengan Nine Star atau Sembilan Bintang Mereka memiliki kekuatan yang jauh berada di atas player biasanya Bintang yang dipanggil Dark Star atau Bintang Kegelapan Dia bukanlah master sebuah senjata Ataupun manusia super Namun dia adalah pria yang berhasil melampaui Nine Star lain Dan mengambil gelar orang terkuat Dia bernama Cha Jin Hyuk Pria yang membawa kematian dan berlambangkan kematian Dialah nekromenser terhebat di muka bumi Sempurna, lagi pula aku sudah mulai bosan dengan kedamaian umat manusia Ucap Jin Hyuk Yang dia inginkan hanyalah kekuatan Dan dia berniat untuk menjadikan Nine Star sebagai monster semuanya Dan menjadi yang terhebat di dunia Para Nine Star sudah menduga kalau Jin Hyuk telah mengkhianati manusia Dan kini memihak para daemon Salah satu dari Nine Star berkata Mereka sudah tak ada pilihan lain lagi Selain mengalahkan Cha Jin Hyuk disana Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi The Nine Star mampu mengalahkan para monster yang dipanggil oleh Jin Hyuk dengan skill mereka Jin Hyuk dibuat terdesak dan tak mampu mengalahkan Nine Star seorang diri Para hunter dengan sangat cepat Kini mereka sudah ada di atas Jin Hyuk Dan akan segera menyerangnya Cha Jin Hyuk yang telah mengkhianati umat manusia Demi kekuatan Akan tetapi itu semua hanyalah cerita yang diketahui oleh dunia Yang terjadi sebenarnya Jin Hyuk tidaklah mengkhianat Yang terjadi sebenarnya Jin Hyuk bukanlah pengkhianat manusia Nyatanya dialah yang telah dikhianati oleh Nine Star Atau tepatnya oleh delapan orang rekannya di Nine Star Fakta tersebut disembunyikan dari dunia Dan 10 tahun kini telah berlalu begitu cepat Sins kemudian memperlihatkan kamar tidur seseorang Seorang pria terbangun di tempat tidurnya dan berkata The Nine Star Aku akan kembali Dasar kalian sialan Rupanya dia adalah Jin Hyuk yang telah berhasil menggunakan skill rahasia Saat menjelang kematiannya Sebuah mantra mampu membuat jiwanya dikirim ke tubuh yang cocok di masa depan Dan sekarang inilah tubuh yang cocok dengan kekuatan fisiknya Dan juga sepertinya aku masih berada di negara Korea Selatan Ucapnya di dalam hati Songguh Jin Hyuk sangat kesal dengan mereka Dia akan baik-baik saja jika menyelesaikan lantai ke enam ratus seorang diri Mereka menawarkan bantuan kemudian malah mengkhianati Jin Hyuk Sins memperlihatkan saat kejadian di dalam tower pada waktu yang lalu Para The Nine Star menyingkirkan Jin Hyuk Karena dia dianggap lebih terkenal Bahkan dijuluki sebagai One Man, One Army Oleh karena itulah Mereka memiliki rasa ketidaksukaan terhadap Jin Hyuk Dia menyebut kalau ini adalah misi menyingkirkan rumput liar di tim mereka Pandangan Jin Hyuk mulai buram pertanda dirinya akan segera mati Akan tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya Dia bertekad akan segera kembali dan membalaskan dendam atas pengkhianatan ini Di kehidupannya yang baru dan juga dengan tubuh barunya saat ini Dia akan melakukan misi balas dendam Smartphone milik pria itu kemudian berbunyi Betapa terkejutnya Jin Hyuk melihat waktu di smartphone miliknya yang menunjukkan tahun 2023 Itu artinya ini adalah 10 tahun berlalu Semenjak pertarungannya di Menara Dewa Jin Hyuk kemudian mencoba menggunakan skill magicnya Dan membunuh serangga yang ada di kamarnya Rupanya dia tidak bisa menggunakan skillnya Hal ini dibuktikan dengan serangga itu tidak bisa bangkit kembali Setelah dia membacakan mantra pemanggilan Dia menyadari kalau tak ada sedikitpun mana di dalam tubuhnya saat ini Itu artinya Jin Hyuk harus memanjat tower itu tanpa satupun skill Jin Hyuk mencoba mencari tahu informasi apakah The Nine Star telah berhasil mencapai puncak tower Dia melihat kabar kalau mereka sudah sampai di lantai yang ke-800 Selama kurun waktu 10 tahun ini Mereka mampu memanjat 200 lantai atas Jin Hyuk menyadari ini adalah kesempatan Saat mereka sedang bersantai-santai Jin Hyuk bertekad untuk bisa mengejar mereka dan membalas dendam Berlatih di luar tower itu adalah hal yang sia-sia Oleh karena itu Jin Hyuk segera pergi menuju Menara Meski tubuhnya yang sekarang merupakan tubuh seorang pemula Tapi dia punya pengetahuan dari kehidupan sebelumnya Tibalah Jin Hyuk di area sekitar Menara Tempat di mana orang-orang berangan-angan bisa menyelesaikan misi di Menara tersebut Dan mendapatkan harta kekayaan Sains kemudian memperlihatkan sebuah ruangan altar Nampak penutup peti itu bergerak dan terbuka Di dalamnya ada monster dangkorak yang membuka matanya Pintu gerbang menuju Menara sudah dibuka Dan orang-orang berlerian menuju ke dalamnya Inilah awal perjalanan Cha Jin Hyuk untuk membalaskan dendamnya Menara memberikan ucapan selamat datang kepada para penantang yang baru masuk ke dalamnya Saat ini Jin Hyuk sudah berada di area tutorial menuju lantai menara Sebuah jalan yang penuh dengan jubakan Dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa menyelesaikannya Jin Hyuk melihat step point dari tubuhnya saat ini Tentu saja status Windowsnya menunjukkan statistik sebagai seorang pemula Namun anehnya disana sudah terdapat tulisan gluttoni Dan mana type Kemungkinan semua threat dan physical talent berbeda untuk setiap jiwa Jin Hyuk akan melakukan segala sesuatu yang ia bisa saat menjalani tutorial nanti Jin Hyuk berlari dengan cepat disana Nampak sesuatu datang mengarah kepada dirinya Akan tetapi Jin Hyuk berhasil menghindari panah tersebut dengan sangat mudahnya Semua ilmu yang telah ia dapatkan masih berguna di masa yang sekarang Nampak kemudian di atas sana ada banyak sekali panah yang datang ke arahnya Jin Hyuk bergerak dengan cepat dan berhasil menghindarinya Namun dari arah depan panah lain kemudian muncul dan terbang ke arahnya Serta mengenai tubuhnya Akan tetapi Jin Hyuk tidak menyerah begitu saja Dia terus saja berlari Pada akhirnya ada banyak sekali jebakan yang telah menusuk tubuhnya Jin Hyuk mencoba untuk tetap bertahan dengan baik Dia terus saja berlari meski ada banyak anak panah yang tertancap di tubuhnya Serangannya memang menyakitkan Tapi dia harus terus melangkah ke depan Hingga pada akhirnya Jin Hyuk berhasil mencapai tempat menuju stack selanjutnya Semua luka kemudian disembuhkan oleh sistem menara Jin Hyuk kemudian berdiri lagi dan bersiap untuk tantangan selanjutnya Dua threat yang akan menjadikanku player terkuat di bumi adalah salah satunya yaitu glutoni Ucap Jin Hyuk Glutoni adalah kemampuan dimana jika dia memakan semua hal yang mati Lalu menjadikannya sebagai bawahannya Darah yang keluar dari tubuhnya sama sekali tidak bernyawa Dan EXP yang didapatkan oleh Jin Hyuk setelah menumpahkan darah itu akan menjadi miliknya Jin Hyuk terus mengulang-ulang tantangan di area tutorial Dia bermaksud untuk melakukan itu semua hingga tolerans EXP-nya mencapai titik buncak Dalam waktu satu bulan Jin Hyuk telah berhasil mencapainya Sistem kemudian muncul dan memberitahukan bahwa Sebagian daemon dan juga dewa tertarik dengan metode yang dia gunakan saat ditutorial Salah satu daemon kemudian mengirim pesan lewat sistem dan menanyakan kabar Jin Hyuk Pake of Al-Evil Di kehidupan Jin Hyuk sebelumnya Dia adalah daemon yang terus saja menempel dan menguntitnya Agar Jin Hyuk bersedia untuk menjadi muridnya Kemungkinan daemon itu sudah menyadari dan mengenali Jin Hyuk Berkat perkembangan pesatnya ini Kini satu thread lagi telah tersedia untuk Jin Hyuk Padahal dia sudah memiliki glutoni Thread itu disebut dengan Al-Ronder Sebuah kemampuan yang bisa membuat player hebat dalam segala bidang Penyesuaian kecakapan pasti akan ditambahkan saat latihan Saat pertempuran ada penyesuaian tambahan yang akan mengikuti tingkat kehebatan player Sungguh itu adalah bakat yang sangat luar biasa Jin Hyuk segera memasuki portal berikutnya Tantangan baru ini disebut dengan Room of Choice and Training Kini dia sudah berada di sana Dan diminta oleh sistem untuk memilih senjata Dan kelas yang sesuai dengan minat serta bakatnya Setelah menyadari tipe mana miliknya Jin Hyuk tidak akan ragu untuk memilih menjadi seorang player bertipe magic Dia juga memiliki rencana lain untuk mencapai target latihannya Target kini telah dibuat Jin Hyuk akan mencoba melepaskan panahnya Dengan cepat Jin Hyuk memulai aksinya Dan bersiap-siap untuk menembak Sungguh tembakan yang mengesankan Tiga panah sekaligus mampu mengenai targetnya dengan tepat Target baru kini sudah muncul Dan akan segera bergerak menyerangnya Jin Hyuk kembali memulai aksinya Dia menembakkan panahnya ke arah para target Sungguh kemampuan yang hebat Jin Hyuk bisa mengenai target yang sedang bergerak ke arahnya Namun target lainnya kini sudah sampai Dan berada di atasnya Jin Hyuk berhasil menebas mereka dengan menggunakan pedang Tingkat kesulitan kemudian dinaikkan oleh Jin Hyuk Sesuai dengan request pemain Jin Hyuk dengan sangat cepat melompat dan menusuk target dengan sebuah tombak Dia kemudian mengambil sepasang pisau dagger Dan bergerak dengan cepat menyerang target yang ada di hadapannya Di sisi lain di atas sana Ada target penyerang bertipe jarak jauh Beruntung baginya Dia masih sempat untuk berlindung di balik batu Jin Hyuk kemudian mengeluarkan tongkatnya Dan ini adalah skill spesialisasi miliknya Jin Hyuk menggunakan skill yang disebut dengan Magic Arrow Dalam sekejap target yang berada di atas sana meledap terkenal serangan Inilah kehebatan dari bakat Al Ronder Meski baru pertama kali memegang senjata di tubuh ini Namun dia merasa kalau tubuhnya sudah menggunakan senjata-senjata ini selama bertahun-tahun Sistem kemudian muncul dan memberikan saran agar Jin Hyuk mengambil kelas Al Master Akan tetapi dirinya tidak ingin memilih kelas itu Karena hanya akan membuang threat terbesarnya Dia ingin menjadikan Al Master sebagai subkelasnya saja Akan tetapi slot itu baru terbuka saat player mencapai lantai yang ke-100 Jin Hyuk kemudian meminta untuk membuka slot subkelas Dengan menggunakan perkumpulan poinnya saat ini Sistem pun bingung bagaimana bisa seorang pemula mengetahui cara ini Saat ini Jin Hyuk tidak memiliki poin yang cukup untuk membuka subkelasnya Untuk mencukupi poin itu Dia kemudian melakukan komunikasi dengan Pick of Evil yang membuntutinya Dengan begitu 200 poin sudah berhasil didapatkan oleh Jin Hyuk Akhirnya Jin Hyuk berhasil membuka subkelas dan mengosongkan kelas playernya saat ini Jin Hyuk kemudian mengangkat tongkatnya Dan segera menghancurkan ruangan itu untuk bisa segera memasuki lantai satu Sins kemudian memperlihatkan lantai satu di hutan Kurol Nampak ada dua orang player yang kesulitan menghadapi monster goblin kecil di sana Monster itu bergerak menyerang mereka Tentu saja mereka sangat ketakutan karena tidak mampu mengalahkan monster goblin Secara tiba-tiba Jin Hyuk keluar dari atas langit dan bergerak ke arah monster itu Hanya dengan satu tendangan saja monster itu kemudian berhasil di kalahkan oleh Jin Hyuk dengan mudahnya Jin Hyuk memanggil monster itu dengan sebutan nama Kobol Jika aku melahap kalian Aku penasaran apa yang akan aku dapatkan nantinya Ucap Jin Hyuk Entah apa yang akan terjadi berikutnya Sehebat apakah kekuatan dan bakat yang dimiliki oleh Jin Hyuk pada kehidupan barunya ini Menarik untuk kita nantikan Bagaimana kah lanjutan ceritanya Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini Apakah pantas untuk kita lanjutkan Atau kita skip saja cerita manhua ini Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Like video ini jika kalian suka Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian Baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya